Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan share video tutorial Cara mengganti LCD Samsung A23 Oke sebelumnya kita unboxing terlebih dahulu ya Disini saya membeli LCD di toko orange Oke kita buka untuk paketnya Disini saya membeli paket LCD Serta untuk membuka LCD-nya atau membuka koper handphone-nya Dan ini adalah untuk lem LCD-nya T70 Dan ini adalah untuk obeng kecilnya ya Disini untuk LCD-nya diberikan warping ya Ini warpingnya tebar sekali sehingga aman LCD-nya Oke untuk model LCD-nya seperti ini ya Oke kita langsung ambil handphone yang akan diganti LCD-nya Oke pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Membuka koper belakang handphone-nya ya Seperti ini dengan cara dicutik lalu diputar Hingga dapat terbuka Oke Jika susah atau kesulitan untuk membukanya Dipanaskan terlebih dahulu ya Menggunakan blower Setelah terbuka lalu kita lepaskan baut-baut kecilnya Disini baut-bautnya sangat banyak sekali nih Pastikan untuk baut-bautnya sudah terlepas semua ya Untuk bagian kameranya ini kita buka ya Karena di dalam koper kameranya ini ada dua baut yang harus dibuka Agar untuk pembukaan kopernya bisa dengan mudah ya Atau tidak menyangkut di kameranya Oke jangan lupa ini ada soket ya Fleksibel dilepas terlebih dahulu Agar tidak menyangkut ya Disini fleksibel on-off atau fleksibel polumenya ya Dan ini adalah untuk fleksibel LCD-nya kita buka Lalu setelah fleksibel terbuka Langsung kita cutik untuk bagian depan LCD-nya Dengan menggunakan alat pembuka LCD ya Seperti ini Dengan cara diputar ya Agar semuanya bisa terbuka atau bisa diambil dengan lancar Oke sudah terbuka untuk LCD-nya Lalu kita perhatikan untuk dicoba terlebih dahulu ya Untuk LCD barunya Ini untuk LCD barunya jangan di lem terlebih dahulu ya Sebelum dicoba Karena untuk pengajuan return Itu syaratnya adalah tidak ada bekas lem di LCD baru yang kita beli ini Oke lanjut kita pasang untuk LCD-nya ya Disini saya pasang untuk fleksibelnya agar menempel terlebih dahulu ya Agar tidak bergerak Disini saya akan masukkan LCD-nya ke handphone ya Dan untuk fleksibel bagian bawah kita pasang sampai bunyi klik Dan untuk atasnya juga jangan lupa dipasang sampai bunyi klik ya Oke setelah terpasang semua langsung kita nyalakan ya Disini untuk LCD-nya nyala ya dengan baik Dan ini akan saya tes untuk tombol-tombolnya apakah berfungsi ya Oke semuanya berfungsi disini dengan baik Setelah kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik Langsung kita lepas kembali ya untuk LCD-nya Karena setelah ini kita harus mengelem atau memberikan lem di kerangka depan bagian tempat LCD-nya ya Agar LCD-nya tidak bergerak atau tidak mudah lepas Bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian yang akan kita berikan lemnya ya Agar lemnya bisa merakat dengan sempurna Oke setelah bersih langsung kita berikan lemnya Oles tipis-tipis saja di bagian pinggir seperti ini ya Secara mengeliling Oke setelah selesai langsung kita pasang LCD-nya ya Oke disini untuk fleksibel bagian bawahnya kita pasangkan sampai dengan klik Dan bagian atasnya juga dipasangkan ya Oke setelah semuanya terpasang langsung kita tutup ya Untuk bagian koper belakangnya ya Disini untuk koper bagian belakangnya itu ada dua bagian ya Disini bagian pertamanya kita harus di klik sampai rapat ya Dan disini setelah klik langsung kita akan dicantum ya Atau di klem agar LCD-nya merakat dengan baik ya Dan setelah ini akan saya berikan karet ya Agar lebih bagus lagi perakatannya Jangan lupa untuk masukkan kembali bagian SIM card-nya ya Disini agar bisa digunakan kembali handphone-nya ya Disini setelah berapa lama kita langsung memindahkan untuk klemnya ke posisi yang belum di klemnya Agar dapat merata penempelannya Oke disini menunggu sampai dengan 30 menit ya Disini sudah 30 menit langsung kita buka disini Untuk klem-klemnya dan untuk karetnya kita buka semua ya Setelah karetnya terbuka semua langsung kita bersihkan ya Untuk bagian-bagian bekas lemnya yang tersisa ini Oke sekian saja video dari saya ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang seperti channel lainnya Dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih